Terima kasih Silih berganti artis tanah air mengidap covid-19 Terbaru ini Roger dan Warta dinyatakan terpapar virus Ada pun kini sedang menjalani isolasi mandiri Istri Roger dan Warta Cidmei Rizka menceritakan kronologi hingga sang suami dinyatakan positif Ada pun menurutnya kesehatan sang suami sudah menurun sejak 16 Juni 2021 Pada tanggal 16 suami aku mulai demam Aku telpon orang infus itu infus prastamol sama vitamin Tanggal 17 aku panggil orang pijit Pijit sama kop sudah better tapi masih ada flu Tanggal 18 sore aku kop lagi aku pijit aku pikir sudah better Kata pemilik nama lengkap Cut Ratu Di kanal youtube nya Rabu 36 2021 Pada 19 Juni merda flu nya Tapi Roger dan Warta mengalami gejala lain Yaitu sariawan Karena sakit yang tak kunjung sembuh dia akhirnya ke rumah sakit Habis itu dia beli obat dan sariawannya jadi better Tapi tenggorokernya gak enak Akhirnya dia ke dokter Tanggal 22 ke THT Jam 12 dia ke rumah sakit Ternyata dokternya jam 2 Akhirnya makan dulu ungkap ibu satu anak itu Saat makan Roger dan Warta Menyadari ada yang tak beres dengan indera penciumannya Pas makan kok gak kecium baunya Dia hidup kelaku Pas ditarik baru kecium Ah suges atau gimana ya Akhirnya PCR yang hari itu juga keluar dari kelar Akhirnya PCR yang hari itu juga kelar Tapi karena ramai jadi lama keluarnya Setelah itu antigen yang dekat rumah Tutur Kut Meriska Selain PCR Roger dan Warta juga melakukan tes antigen Dan keduanya memiliki hasil berbeda Jadi PCR dulu terus dia ketemu dokter jam 2 Dikasih obat antibiotik segala Segala macam Setelah pulang antigen Alhamdulillah negatif Aku siapin makanan buat suamiku Jam 7 malam Suami aku video call sudah keluar Hasil PCR positif Tutup Kut Meriska Terima kasih Mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan Mas Roger Dan keluarganya dilindungi Oleh Tuhan Yang Maha Esa Amin amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh